Jual Mane, Glunder bagi Liverpool Pada jendela transfer musim panas kemarin, Liverpool ditinggal oleh Sadio Mane yang hijrah ke Bayern München dengan biaya awal senilai 32 juta euro. The Reds pun kehilangan salah satu bintang utama mereka dalam beberapa musim terakhir. Tanpa Mane, Liverpool mengawali Premier League musim ini dengan performa kurang meyakinkan. Pasukan Jurgen Klopp tercatat baru dua kali meraih kemenangan, tiga hasil imbang, dan sekali menelan kekalahan. Mohamed Salah tidak bisa berbuat banyak. Selain itu, Liverpool juga tampil buruk di awal petualangan mereka di Liga Champions. The Reds harus menyerah dengan skor telak 1-4 dari Napoli pada tengah pekan kemarin. Menurut Merson, terpuruknya Liverpool di awal musim ini, salah satunya disebabkan oleh merosotnya performa sang bintang, Mohamed Salah secara drastis. Mohamed Salah masih menjadi pemain utama Liverpool. Namun, saya sedikit khawatir dengan penampilannya, ujar Merson seperti dikutip Sportbible. Mohamed Salah kehilangan tandem. Lebih lanjut, Merson juga merasa bahwa menurunnya performa Salah, diakibatkan oleh tak adanya Mane lagi di barisan lini depan Liverpool, seperti musim-musim sebelumnya. Sadio Mane dan Salah selalu bermain bagus satu sama lain dan saling mendorong, mereka seperti Starsky dan Hatch. Tutur Merson Penjualan Mane adalah salah satu yang terburuk yang pernah saya lihat dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak akan pernah bosan mengatakan ini. Terima kasih telah menonton!